cek 123 123 oke cukup di video hari ini gue bakal share cara mengatasi bootloop bootloop atau bootloop ya saat install adreno gpu driver kadang ada yang mengalami black screen bahkan ada juga yang mengalami kameranya itu tidak dapat dibuka seperti yang sudah gue bilang sebelumnya karena ini adalah file yang beresiko dan lumayan berat silahkan kalian keramas terlebih dahulu jika sudah oke lanjut balik lagi dengan gue ojan yang selalu bikin hp android subscribernya bootloop bootloop atau bootloop saja ya karena itulah kerjaan gue cok karena video ini adalah tutorial cara mengatasi bootloop dan black screen jadi gue tidak menampilkan link di deskripsi jadi silahkan kalian buka video cara install adreno driver untuk mendapatkan linknya untuk yang mengalami error bootloop dan sebagainya yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri silahkan kalian DM saja di instagram atau kepo-kepo dikit saja gak apa-apa lah bro banyak foto cantik-cantik juga bro langsung saja ke topiknya mungkin kalian masih ada yang bootloop sampai sekarang dan bingung apa yang salah padahal sudah ikuti instruksi dan gak ada yang salah benar gak? memang tidak ada yang salah dari cara install yang kalian lakukan tapi file nya yang membuat kalian jadi salah tapi sebelum lanjut gue mau jelasin sedikit saja dan gue harap kalian simak baik-baik gue hanya mau bertanya ke kalian satu pertanyaan saja alasan apa yang membuat kalian ingin update adreno driver kenapa kalian bersih keras ingin update sudah gue jelaskan di video sebelumnya kan update gpu driver tidak 100% meningkatkan fps di game kalian update gpu driver tidak membuat game kalian jadi lancar kenapa gue yakin banget dengan perkataan di atas karena gue juga bilang di video sebelumnya bahwa update gpu driver untuk meningkatkan grafik di game yang kalian mainkan untuk mempertajam gambar di game yang kalian mainkan juga jika kalian pernah menggunakan gfx tools atau yang sejenisnya kalian pasti pernah melihat pengaturan ini kan open gl 2.0 mengutamakan performance open gl 3.0 mengutamakan balance atau performa bisa grafik bisa vulkan api meningkatkan grafik di game android kalian jadi kesimpulannya adalah update gpu driver bukan meningkatkan performa game yang kalian mainkan tapi sebaliknya malah memperburuk loh jika fps game pengen stabil harusnya resolusi gambar diturunkan bukan malah dinaikkan ya anda malah tambah lag harusnya jika kalian pengen game yang kalian mainkan lebih lancar dan fps nya gak drop caranya adalah downgrade gpu driver bukan upgrade gpu driver jadi apa pendapat kalian masih mau update jika memang ada pendapat yang memang bertentangan dengan kesimpulan gua diatas dan memang merasa apa yang gua bilang itu salah gak apa-apa itu semua opsional seperti yang pernah gua bilang android itu seleranya berbeda-beda bro gua hanya merekomendasikan saja dan memberi masukan ke kalian buat apa pelit ilmu selama gua bisa bantu gua akan bantu meski lewat sebuah video pendek tapi sip dah sudah paham semua sekarang kita lanjut lagi ke topik utama video ini dikhususkan untuk user yang memang masih tetap pengen update gpu driver nya sudah siap jan oke siap sudah ikuti sesuai dengan instruksi yang ada di video tapi masih buat log pasti banyak yang mengalaminya penyebabnya simple sekali kita bahas satu persatu pertama yang mengalami botlop karena tidak install adreno cache cleaner karena file ini harus kalian install setelah memasang gpu driver kedua kalian mengalami botlop karena memasang binary via magisk betul? sedangkan disini jika kalian ingin update gpu driver harus menggunakan magisk scannery jika kalian menggunakan magisk stable pasti akan botlop sedangkan magisk scannery sedikit banget modul yang support jadi jika kalian mengganti dengan magisk scannery kalian harus terima bahwa jarang sekali modul yang bisa berjalan normal di magisk scannery misalkan ada yang bertanya lihat terus gimana nih bang jalan keluarnya secara satu-satunya yang bisa kalian gunakan adalah gpu driver yang di install lewat custom twrp jarang sekali gagal memasang gpu driver via twrp karena memang dasarnya binary di install lewat twrp bukan lewat magisk itu alasannya kalian mengalami botlop oke sudah paham sekarang kita ke step cara install via twrp hal pertama yang harus kalian lakukan adalah backup sistem dan vendor kalian backup ke eksternal card ini sangat disarankan jika tidak ada eksternal card atau kartu SD kalian boleh tutup video ini sekarang oke jika sudah selesai backup semuanya kalian pergi ke mont dan centang data system dan vendor selanjutnya kalian install gpu driver sesuai dengan device kalian kalian install seperti biasa jika sudah selesai kalian sambung dengan install adreno case cleaner jika sudah selesai kalian wipe case dan dalvix selanjutnya restart androidnya bro untuk yang tidak memiliki custom twrp kalian bisa menggunakan opengl lite versi magisk jika botlop kalian ganti room yang kalian gunakan beberapa room tidak support jika gpu drivernya diupdate oke sudah lengkapkan silahkan kalian praktekkan sekarang di akhir video saya akan share cara menghapusnya jika kalian install via magisk manager cukup kalian lepas modul magisk adreno driver selanjutnya kalian restart androidnya dan lanjut lagi pergi ke custom twrp install kedua file yang saya kasih kurung adreno case cleaner dan adreno driver remover jika kalian install via twrp cara pertama adalah menghapus sistem dan vendor selanjutnya kalian restore hasil backup sistem dan vendor gue sudah di jelaskan di menit yang sebelumnya cara kedua nya adalah .... स national flash adreno driver versi sebelumnya jadi kalian harus siapkan warna file ini sebeluhnya kalian bisa mencarinya di google dan untuk cara ketiganya dengan flash android kalian via pc untuk cara yang terakhir menghapus sisa binariknya dengan cara wipe bagian vendor disaat kalian memasang room baru via TWRP ada sebagian device yang aman jika vendornya di format ada juga sebagian device yang mengalami break jika vendornya di format oke bang ojan sepertinya sudah lelah menjelaskan dan semoga saja kalian simak curhatan bang ojan di video ini dan semoga saja kalian terhibur mohon maaf atas kesalahan kata dalam video ini silahkan kalian perbaiki jika ada kekeliruan disaat ojan menjelaskan silahkan kalian tambahkan jika ada kekurangan jika suka dengan videonya ayolah di subscribe dulu untuk dukungan bang ojan yang baik hati ini salam kata ojan mau pamit semoga bermanfaat buat kalian sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax